Terus saya mau tanya sama, saya mau tanya sama Ibu, kalau kuliah siapa yang nanggung? Gak ada, nanggung sendiri ya Pak? Kalau kuliah siapa yang nanggung? Tadi SD, SMP, SMA, SMP, apa, pemerintah kota, SMA, pemerintah provinsi. Terus kuliah siapa nanggung? Kuliah gimana? Tangan sendiri? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Politik. Kali ini kita kedatangan tamu kembali dari calon wakil wali kota Medan. Jadi kemarin itu kita udah datangkan calon wali kotanya, kali ini kita berbincang dengan wakilnya, sehingga apa yang pembahasannya itu bisa klop gitu. Jadi bisa senada. Jadi kemarin kita datangkan Bang Hidayatullah, kali ini pendampingnya Bang Yashiridolubis. Apa kabar Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Sehat nih Bang ya? Sehat, sehat, sehat. Oke Bang. Alhamdulillah. Abang, awak lanjut ya boleh ya Bang? Lanjut gini. Kalau di dunia politik ini ya Bang, Abang bilang, Abang tadi kita ngomong-ngomong tuh, Abang sudah terjun di dunia politik sejak tahun 2000an ya Bang ya? Sudah lebih dari 20 tahun. Dan orang itu kenalnya Abang dengan Partai Golkarnya ya Bang ya? Yang kalau dibilang tuh Abang walau sudah jatuh bangun tetap bangga dengan Partai Golkar. Walaupun sudah dijatuhkan tetap dengan Partai Golkarnya gitu ya Bang ya? Enggak pindah-pindah dari Golkar. Jadi kali ini Abang ikut menjadi wakil wali kota Medan yang diusung oleh Partai PKS. Malah Partai Abang itu mendukung, apalah ya, salon lain gitu. Itu gimana tuh Bang? Sikap Abang itu? Sesungguhnya saya berharap Partai Golkar mengusung saya sebagai kader Partai Golkar. Maka kan fungsi Partai Politik itu salah satu ya memperjuangkan kadernya untuk mendapatkan tempat di ruang-ruang birokrasi. Tidak hanya di ruang legislasi ya. Nah, kita berharap Partai kita, Partai Golkar, melahirkan kadernya siapapun itu, bukan hanya saya, ya kan? Untuk bisa maju menjadi kontestasi. Menjadi calon bupati, wali kota, gubernur maupun wakil gubernur. Faktanya bahwa partai di Kota Medan, di Sumatera Utara, satu pun enggak ada kader Partai Golkar yang maju jadi calon gubernur, calon bupati. Mohon maaf ya, kalau di gubernur ada, calon gubernur Bang Surya ya, Bang Surya ini kawan kita ya kan? Nah, itu bisa maju jadi calon, kan bagus, ya kan? Nah, sebagai laboratorium kader bangsa ini, Partai Golkar itu kan juga mempunyai nilai edukasi di dalam dirinya ya, memberikan contoh, menjadi pendidikan politik. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa ada kader Golkar di Kota Medan ini, yang bisa dan mau menjadi calon, maka kita maju. Kenapa? Karena Partai Golkar di Kota Medan tidak mencalonkan kadernya, satu pun kader untuk maju. Kalau, ya, kalau ada saja kader Golkar maju di Kota Medan selain saya, saya pun enggak maju. Jadi itu kan, Bang, istilahnya keputusan dari Partai gitu kan, Bang. Abang enggak takut tuh kena sanksi dengan maju tanpa adanya dukungan dari Partai? Saya yang mau bertanya, apa yang enggak disangsi nanti partai yang tidak mau mengusung kadernya, yang tidak menjalankan tugasnya ya, Bang? Ya, fungsi-fungsi partai politik kan salah satu itu. Apa enggak ada yang mampu? Saya yang balik bertanya, saya kan lama di Partai Golkar, kan akan datang pertanyaan orang, kenapa Anda tidak mencalonkan kader Anda? Jadi istilahnya, Abang mau mempertahankan loh, bahwa kader Golkar itu harus maju ya, Bang ya? Bukan persoalan kader Golkar, kenapa Anda mengusung kader lain? Kecuali orang itu independen, misalnya kalau baseball, jenpol, apa, itu kan biasa. Dari sivil yang lain, tetapi ini kan kader partai lain. Membedakannya kan begitu. Mendukung kader partai lain untuk menjadi pimpinan di kota Medan ini, cuman itu aja jadi masalahnya. Tapi kalau tadi seorang misalnya Brigadier General yang maju jadi calon, didukung oleh Partai Golkar, masih ada narasinya yang bisa saya terima. Tapi kalau mengusung kader partai lain kan aneh. Kader Golkar mengusung partai lain, nah itu yang membuat saya tidak ada masalah menurut saya. Jadi tidak apa-apa itu ya? Ya menurut saya tidak apa-apa, kan tidak ada masalah. Kalau saya maju, kan itu kan dilindungi undang-undang juga saya maju ini, bahwa setiap anak manusia yang ada di Indonesia mempunyai hak yang sama, untuk bisa mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah, menjadi anggota DPR, menjadi apapun di Republik ini, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan. Nah itu kan. Menjadi legislatif maupun eksekutif ya Bang ya? Bukan hanya legislatif ya Bang ya? Iya. Oh. Oke Bang. Asalkan menemui syarat dan ketentuan yang laku. Oke. Siap Bang, kita abaikan dulu itu ya Bang ya? Nah itu kan permasalahan dari pemilihan ya Bang ya? Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih menjadi pertimbangan Abang untuk mengikuti kontestasi Pilkada Medan ini? Pastikan Abang melihat gimana persoalan-persoalan di Kota Medan ini ya Bang ya? Iya. Ngelihat Kota Medan sekarang ini gimana menurut Abang? Ya, saya hanya berpikir tentang visi misi saya yang pengen jadi wali kota ini, saya ingin membangun sebuah perubahan di bidang pendidikan. Misalnya contohnya begitu, saya pengen anak-anak Medan ini meningkat kualitas pendidikannya. Nah, saya tidak mau ada anak-anak di Kota Medan ini berhenti sekolah gara-gara tidak mampu bayar uang sekolah. Saya tidak pengen ada anak-anak Medan ini tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mempunyai uang untuk bisa melanjutkan kuliah. Kan sederhana yang ingin saya tampilkan atau tawarkan kepada kita semua. Masyarakat ya? Ya, mudah-mudahan sederhananya program yang kita sampaikan ini, tetapi dampaknya luar biasa. Kita pengen ada satu konsep, satu keluarga, satu sarjana. Sehingga nanti masyarakat di Kota Medan, harkat martabatnya naik. Anak siapapun bisa jadi sarjana. Ini kan sebuah program yang didengar ringan, tetapi dampaknya besar. Apa yang terjadi? Tingkat sumber, terjadi peningkatan sumber daya manusia. Saya pengen lebih cenderung membantu wali kota kita ke depan di bidang pembangunan sumber daya manusia. Dengan pembangunan sumber daya manusia, pasti perekonomian juga menjadi lebih meningkat ya Bang ya? Akhirnya kita berharap anak-anak kita yang nanti mendapatkan pendidikan yang lebih baik, akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan mereka bisa menghidupi dirinya sendiri, kemudian lebih daripada itu bisa mengurusi keluarganya. Itu harapan kita. Kan anak-anak kita ini kalau sudah sarjana, punya kemampuan, kemudian bekerja, dia punya penghasilan yang baik, dia bisa membantu keluarganya, mudah-mudahan ini bisa terjadi ya. Saya menceritakan ini, menceritakan tentang diri saya sendiri. Saya juga seperti itu dulu dikasih orang tua, kuliah, kemudian tamat, saya buka usaha kecil-kecilan, ke dekopi, kemudian jadi pemborong, masuk di organisasi terus, kemudian di politik. Nah, akhirnya bisa seperti ini. Nah, saya ingin menjadikan diri saya sebagai contoh. Saya tidak mencontohkan orang lain. Tak perlu saya mencontohkan orang lain untuk mengurus medan ini. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Dari abang dari kecil. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena dikuliahkan orang tua. Apakah semua anak manusia yang ada di kota medan ini mendapatkan kesempatan untuk dikuliahkan orang tuanya? Enggak. Ada orang tua yang tidak mampu. Ada orang tua yang tidak mau. Padahal anak tersebut mungkin mempunyai semangat dan harapan untuk bisa kuliah. Nah, maka kita ingin menjadikan diri kita sebagai ayah bagi anak-anak yang ada di kota medan. Yang pengen sekolah, pengen kuliah, pengen jadi sarjana. Itulah tekad kita ke depan. Itu untuk program pendidikan ya, Bang? Iya, itu yang saya ingin sampaikan. Itu yang pertama ya. Kita ulas dulu. Kenapa ini? Karena butuh orang-orang terpelajar ini supaya medan ini lebih baik. Harapan kita seperti itu. Kalau menurut abang, sekarang ini kondisi medan seperti apa sih, Bang? Ya, biasa-biasa saja. Kondisi pendidikan ya? Biasa-biasa saja kan. Kan enggak terlampau menonjol juga. Jumlah sarjananya enggak lebih dari 50%. Kedepan kita mengajak, berharap jumlah sarjana di kota medan ini bisa 20% atau 25% selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya, Bang. Karena kan kalau misalnya kita lihat juga universitas-universitas di sini cukup banyak yang berakreditasi bagus. Banyak, banyak, banyak sekali. Oke. Bang, itu dari sisi pendidikan ya, Bang ya? Aku ada lihat tuh ada program dari Hiro, itu ada medan yang berdaya. Nah, itu kalau aku artiin dikit, kemarin ada berbincang sama pengamat ekonomi tuh. Sekarang daya beli masyarakat, daya beli petani. Medan berdaya itu visi. Visi? Oh gitu, jadi enggak ada. Medan berdaya visi. Visinya medan itu harus berdaya. Apa yang membuat medan itu berdaya? Yang bisa membuat medan berdaya itu, pertama pendidikan tadi. Pendidikan? Nah, kemudian UMKM ataupun Mekar Plus itu juga bagian dalam memujudkan medan berdaya. Untuk diwujudkan medan berdaya. Ya, banyak misinya. Itu gimana dengan Mekar Plus itu? Bisa Bang jelasin? Sedikit saya jelaskan bahwa Mekar Plus itu bedanya dengan Mekar yang sedang berjalan hari ini, tidak berbunga itu aja. Oh, jadi kita memberikan modal? Tanpa bunga. Tanpa bunga. Tapi melalui pelatihan. Melalui pelatihan, soft skill, lab skill, kecakapan hidup. Kemudian setelah dilatih, kita kasih modal dan kita bina. Mudah-mudahan ini bisa membuat medan berdaya. Sehingga bisa menjadikan warganya berjaya. Itu UMKM ya Bang Isil? Ya, UMKM. Kalau UMKM sekarang ini di medan gimana? Menurut Abang? Masih banyak yang belum memilih pengetahuan atau? Ya, itulah yang harus kita tingkatkan ya. Kita harus meningkatkan apa yang sudah ada. Ya, bagaimana medan ini lebih berdaya. Sehingga warganya bisa berjaya. Ya, kita berikan beberapa program yang membuat masyarakat kita bisa berdaya. Ya, pertama tadi pendidikan, UMKM, kemudian di bidang kesehatan juga ada. Dan ada beberapa yang menjadi program unggulan pasangan hero ini. Ya, tapi kalau saya sesungguhnya lebih konsen kepada pendidikan. Supaya, karena dengan pendidikan ini bisa merubah nasib bangsa ini. Bisa merubah nasib daerah ini. Ya, banyak hal yang akan terjadi jika kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ya, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik mengurangi kejahatan. Kan begitu. Termasuk begal itu ya bang ya? Itu kan bagian dari kejahatan. Mudah-mudahan dengan banyaknya anak-anak yang berpendidikan, bersekolah, dia punya harapan hidup, tak perlu lagi pakai narkoba. Nah, itu. Oke bang, kemarin ada pernah sama bang Hidayatullah kita ada ngomong soal kesenjangan ya bang ya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin gitu ya kan. Yang dilihat, kalau dilihat sama bang Hidayatullah itu terlalu tinggi gapnya gitu bang. Iya. Kalau untuk mengatasi ini itu kira-kira, menurut abang apa yang harus dilakukan bang? Saya berharap dari pendidikan mengeluarkan apa, kita harus keluar dari penderitaan satu-satunya jalan. Menurut saya, karena saya yang merasakan kan, menurut saya untuk keluar dari garis penderitaan dan kemiskinan ini pendidikan, kalau kita punya pendidikan kan kita punya posisi tawar, bisa bekerja dimanapun. Maka berhadaplah kita, anak-anak kita ini berpendidikan dengan baik. Berpendidikan dengan baik, kemudian mempunyai skill, kecakapan. Dengan pendidikan yang dia miliki, dia mempunyai kecakapan. Sehingga dia mampu mencari pekerjaan. Kalau dia tak mampu dia mencari pekerjaan, dia pula yang membuat lapangan pekerjaan. Bagi kawan-kawannya, bagi keluarganya, dan lain-lain. Bisa saja kan. Saya sudah ceritakan diri saya. Saya buka kede kopi. Di umur berapa itu, Bang? Kira-kira 20... 27. 27 berarti itu abang sudah tamat kuliah ya? 27-28 ya. 27-28, buka kede kopi. Iya, kede-kede kopi. Sambil belajar? Gak ada belajarnya. Saya sudah tamat kuliah. Saya menceritakan tentang diri saya. Ketika saya tamat kuliah, saya punya kemampuan buka kede kopi. Nah, karena bapak aku bukan orang kaya. Nah, kalau bapak aku orang kaya, mungkin bukan kede kopi. Pabrik kopi yang aku buka, kan gitu. Yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Potensi di dalam dirimu, fasilitas yang di dalam dirimu, manfaatkanlah sebesar-besarnya untuk kepentingan dirimu dan kepentingan masyarakat. Banyak orang yang berharap, banyak yang punya keinginan seperti dirimu. Misalnya, ada anak yang mempunyai kemampuan. Dia bisa kuliah, dia bisa membuat lapangan pekerjaan. Maka banyak orang yang berharap mudah-mudahan kamu membuka lapangan pekerjaan. Supaya anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bisa bekerja di tempatmu. Kan begitu. Maka potensi dirimu itulah yang harus kita tumbuh kembangkan. Nah, itu sebenarnya membuat rentang kemiskinan dan kekayaan ini, ini bisa kita turunkan. Supaya yang kaya tetap kaya, bukan kita mau menurunkan. Tapi yang miskin yang naik ke atas ya, Bang, ya? Ini kita ingin tarik ke atas supaya dekat dengan yang kaya. Itu salah satu contohnya kira-kira gimana, Bang? Kan tadi Abang bilang dengan meningkatkan pendidikan, pendidikan, pendidikan gitu ya kan. Jadi kalau untuk Abang lihat sendiri, pendidikan yang pertama kali, langkah awal, kira-kira misalnya terpilih nanti gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan gitu apa dengan memberikan beasiswa atau apa gitu langkahnya, Bang? Kira-kira menurut Abang? Yang pasti anak-anak ini tak kuliah rata-rata karena tidak punya kemampuan. Kemampuan apa? Finansial. Maka berikan beasiswa. Beasiswa, berarti itu langkah utama ya harus kita lakukan. Iya, iya, cerita apapun kita ini cerita uang kok. Keberpiakan kita kepada sesuatu hal, kepada program, tanpa menggelontorkan uang ke program itu, itu sama dengan omon-omon, kata Pak Prabowo. Omon-omon aja itu. Nah, keberpiakannya, keberpiakan kita itu harus kita tunjukkan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Apa? Kita harus menunjukkan bahwa program kita itu menyerap anggaran sekian persen. Amanat undang-undang, pendidikan itu kan diberi ruang 20 persen. 20 persen. Gunakan saja, lakukan saja. Sesuai dengan amanat undang-undang. Kita bisa naikkan nggak, Bang, kira-kira dari 20 persen? 20 persen saja sudah hebat. Coba saya tanya, di mana ada pemerintahan yang memberikan ruang sebesar itu? Pemerintahan. Pemerintahan daerah nggak ada ya, Bang? Bukan hanya pemerintahan daerah. Tunjukkan sama saya. Iya, yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Dalam bentuk pembangunan sumber daya manusia. Yang buktinya, buktinya ada apa nggak? UKT yang meningkat. Naik malah ya, Bang, ya. Duh. Makanya yang saya maksud tadi, kita ingin membangun sumber daya manusia. Ya kan? Pembangunan sumber daya manusia itu membutuhkan modal yang besar. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada anak manusia yang pengen sekolah dari mulai SD, CMP, CMA sampai kuliah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak meskipun orang buahnya tidak punya kemampuan. Maka kita lah menjadi ayah-ayah bagi anak-anak tersebut. Walaupun kalau dilihat kan, Bang, istilahnya kalau teknisnya, Bang, untuk kota ya, tingkat kota itu hanya tingkat SD dan SMP yang menangani pendidikan. Tingkat SMA kan itu ditangani oleh Sumatera Utara. Oke. Nah, itu nggak berpengaruh itu, Bang. Terus saya mau tanya sama Ibu, kalau kuliah siapa yang nanggung? Nggak ada. Anggung sendiri ya, Bang? Hah? Kalau kuliah siapa yang nanggung? Tadi SD, SMP, SMA, SMP, apa, pemerintah kota, SMA, pemerintah provinsi. Terus kuliah siapa nanggung? Kuliah gimana? Tangan sendiri. Bukan. Pemerintah pusat. Tapi kenapa kita memberikan beasiswa? Apa bedanya? Anak SD, SMP, SMA, sama kuliah, sama-sama beasiswa. Kenapa kita berani memberikan beasiswa kepada anak kuliah? Kalau begitu, kenapa anak SMA tidak berani? Apa gunanya kita memberikan dia beasiswa SD, SMP, tapi dia SMA tak bisa? Apa gunanya kita memberikan beasiswa bagi SD, SMP? Sementara kita berharap program kita satu keluarga, satu sarjana. Macam mana dia bisa menjadikan sarjana kalau Ibu nggak bisa memberikan beasiswa bagi dirinya? Nah, jadi... Jadi jangan berhenti ya, Pak Gia? Tak boleh dipilah-pilah seperti itu. Kalau dia memang harus mendapatkan beasiswa, dapatkanlah beasiswa. Yang saya maksud satu keluarga, satu sarjana, jangan pula nanti anak wali kota dan anak wakil wali kota dapat beasiswa. Walaupun kita punya punya hak sebagai orang medan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Beasiswa itu harus berkeadilan. Berkeadilan yang saya maksud, bahwa tidak semua juga anak manusia yang di kota medan ini berhak mendapatkan itu. Kalau bapaknya kaya raya, masa minta beasiswa? Aneh juga kita ini. Jadi kayak BBM bersubsidi lah, Bang. Harus sesuai dengan... Kita gini ya, berkeadilan itu yang paling penting. Kita akan melakukan upaya seadil-adilnya bagi masyarakat. Supaya masyarakat ini, tapi kita tadi kan kita sudah sepakat, Ibu. Mendekatkan rentang orang kaya dan miskin. Caranya dengan pendidikan, orang kayanya bisa berpendidikan. Kenapa yang miskin? Tidak. Tapi kalau yang kaya juga mendapat beasiswa, yang miskinnya juga dapat. Artinya, pembagiannya kan terlalu banyak ini, Ibu. Pembagiannya terlalu banyak. Ya, sama rupanya orang kaya dan miskin. Dapat beasiswa juga. Ya. Dia mendapatkan reward dari Tuhan, Bapaknya kaya. Yang ini, tidak mendapatkan kekayaan, maka kita yang memberikan kesempatan. Kan begitu. Kalau samanya semua, itu bukan adil namanya, Bu. Jadi, tidak adil. Benar-benar bisa misi kita untuk pendidikan itu berjalan dengan bagus ya, Bang, ya? Ya, harus bagus. Harus bagus. Harus adil. Jangan nanti anakku pula jadi dapat beasiswa. Karena anak wakil wali kota, Insya Allah. mana boleh itu? Masih ada anak abang yang sekolah? Ada, masih kuliah. Masih kuliah? Berarti gak boleh ya, Bang, ya? Mana boleh. Sedangkan sekarang pun gak mau aku. Anak aku paling UKT-nya paling mahal? Iya. Kenapa? Malu aku nanti ditanya orang berapa uang penghasilan bapakmu? Nah, dibuatnya lah 5 juta supaya uang UKT-nya kecil. Hah? Sementara orang tahu? Masyarakat juga harusnya seperti itu ya, Bang, ya? Inilah yang harus diketuk-tularkan di masyarakat ini. Ikan itu busuk dari kepalanya. Gak pernah dari ekor. Jadi kalau kepalanya udah busuk, busuk lah itu semua. Jadi langkahnya itu jadi tolandan. Jadi begini ya, kepemimpinan yang transformatif itu ya, dia bisa menjadi inspirasi. Ya, apakah saya menjadi inspirasi bagi anak-anak kota Medan ini? Orang. Adik-adik mahasiswa lah, adik-adik mahasiswa atau aktivis. Iya. Bisa gak mereka menjadikan saya seorang apa ya, menginspirasi mereka? Aku pengen seperti bapak itu. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Saya udah menceritakan, saya bukan anak orang kaya, anak orang biasa, bisa seperti ini. Bisa jadi anggota DPR, dua priode, ketua praksi Partai Golkar, wakil ketua DPR, Sumatera Utara, ketua KNPI, dua priode, dengan pertarungan. Bukan dengan kasih-kasih nih. Gak pernah saya dikasih-kasih jabatan itu. Semua dengan pertarungan yang dengan yang baik. Memang kerja ya? Iya, bekerja. Sama dengan ini kan. Saya bertarung untuk merebut jabatan itu. Bukan dikasih nih. Karena bapakku udah meninggal. Enggak ada yang mengasih. Iya. Jadi artinya, kawan-kawan lah yang mengasih nih sih. Jamal, nanti juga bantunya, suara, dan lain-lain. Begitu. kira-kira-kira. hal-hal seperti ini kan menginspirasi. Menurut saya. Kecuali ibu tidak merasa saya menginspirasi orang ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu baruannya. Kok bisa ya? Biasanya yang jadi ini begini. Anak IC ini, anak ini. Nah, itu bisa. Nah, ini kan kepemimpinan itu harus bisa menginspirasi. Menginspirasi masyarakat, ya, mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat, dan menjadi tauladan bagi masyarakat. Oh, kalau aku nanti jadi bapak itu, seperti bapak itu harus begini. Ya, kalau aku berkuasa, anakku tidak akan kukasi beasiswa. Bapak itu mengatakan seperti itu. Itulah salah satu ketauladanan. Nah, ya, bisa menginspirasi, bisa menjadi tauladan. Yang terakhir, bisa mengajak semua orang mengikut sertakan semua orang. Tidak hanya berkelompok, apalagi berkeluarga. Hanya keluarganya saja yang ada di tempat itu. Nah, jadi mengajak semua kalangan, mengikut sertakan masyarakat di dalam semangat pembangunan itu. Kalau kita membangun nanti, yang ingin saya sampaikan, membangun masyarakat. Jadi, membangun masyarakat itulah yang menjadi harapan kita bersama. Sehingga bisa mewujudkan medan yang berdaya. Kalau sudah berdaya, pasti masyarakat yang berjaya itu. Dan kesenjangan bisa kita persempit. Iya, kita sesungguhnya ingin menumbuh kembangkan, kebahagiaan bagi warga medan. Oke, Bang. Bang, ini ada satu pesan terakhir nih, Bang. Abang sebagai calon wakil, kalau hitung-hitungannya ini kan, seperti yang kita bicarakan tadi nih, Bang, selama ini dukungan Abang dari teman-teman dari Kadar-Kadar Partai Golkar dan pendukung Abang dari Golkar gitu kan. Abang duduk sebagai calon dari PKF gitu. Abang bisa tarikkan gak? Akan membawa berapa persen suara untuk kemenangan kali ini? Aduh, saya bukan apa orang yang bisa mau reka-reka, tapi yang saya bisa sampaikan bahwa ya, Kadar Golkar itu lebih sedikit dari masyarakat yang ada. Kadar partai lain itu juga lebih sedikit dari masyarakat yang ada. Lebih banyak orang yang tidak berpartai daripada menjadi kadar partai. Itu pasti. Buktinya, lebih banyak orang yang golput dibanding suara partai manapun yang ada di Kota Medan ini. Itu bisa saya pastikan. Itu yang bisa. Nah, kalau hitungan bahwa berapa besar saya bisa memenangkan atau memberikan kontribusi suara kepada kader pasangan hero ini, pertama yang saya bisa pastikan saya bisa menambah kemenangan suara partai apa pasangan hero ini. Itu yang pertama ya. Kenapa? Saya mempunyai keluarga. Saya mempunyai tetangga. Saya punya kawan-kawan. Di jaring ya? Ya. Saya lahir SD, SMP, kuliah di Kota Medan. Saya tidak pernah TK karena Bapak tidak mampu. Jadi, kemudian saya punya komunitas namanya Partai Golkar. saya meyakini ya, kader Partai Golkar akan memilih kadernya untuk menjadi calon wali kota maupun wakil wali kota ke depan. Saya meyakini kader Partai Golkar ya, akan memilih kader Partai Golkar juga yang menjadi pasangan hero pada hari ini menjadi calon wakil wali kota. Ya. Kenapa? Ada ikrar pancabakti ketiga di Partai Golkar. Jadi, orang Partai Golkar itu tahu ya, ada ikrar kita bersama di ikrar pancabakti ketiga tentang kestia kawanan. Ada, ada di dalam? Ada, di dalam apa, di dalam apa namanya? Ikrar pancabakti Partai Golkar poin ketiga itu. Ya. Jadi, jaga kesatuan dan persatuan bangsa yang berwatak Pancasila dan tetap kestia kawanan kita. Oke bang, jadi itu memang sudah ada di ikrar dari komunitas abang sendiri ya bang ya. Jadi, harapannya melalui itu kemenangan hero akan kita raih ya bang ya. Kalau kemenangan hero itu bisa dirahi jika masyarakat kota Medan bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 27 November yang akan datang. Ya. Itu yang paling penting bersama-sama Tampak ada itu gak dapat ya bang ya? Ya. Bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 27 November yang akan datang. Datang ke TPS pertama, yang kedua buka kertas suara, yang ketiga dijoblos. Nomor? Ya, nomor tiga. Apalagi. Ya kan? Kalau tak suka melihat Pak Ida itulah, kalian cucu aku. Kalau gak suka kalian dengan saya, kalian cucu Pak Ida itulah. Kalau gak di bawah juga bisa ya bang ya? Tak usah. Kami ajak kalian cucu. Gak apa-apa. Kalau kertas suara itu dicucu, udah ada masalah itu. Ya kan? Nah itu yang paling penting. Dicoblos saja. Kalau gak saya ya Pak Ida itulah. Kalau gak Pak Ida itulah ya saya. Kan selesai? Ya. Jangan payah. Gak usah payah-payah. Para pemerintah yang kami hormati. Ya. Pilih saja ya pasangan yang menurut kita sudah teruji, berpengalaman, mudah-mudahan kalau sudah teruji dan berpengalaman ini, tidak ugal-ugalan. Iya. Nah dalam menata pembangunan Kota Medan yang lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan Tuhan beserta kita. Iya. Terima kasih Bang. Yang penting, inti utamanya, pendidikan harus diutamakan di Kota Medan ya Bang ya? Iya. Nah. Bangsa ini bisa runtuh kalau pendidikannya rendah. Bangsa ini bisa apa kata Pak Jokowi kemarin itu meroket atau apa itu? Kalau pendidikannya baik. Ya. Cina, Jepang, bangkit itu karena pendidikan. Anak-anak Cina itu disekolahkan kemana-mana. Walaupun rakyatnya menerita di kampung alaman. Di masa lalu. Di tahun 1900-an. Di abad yang lalu mereka lakukan itu. Jadi kita dengan mencontoh itu kita harus bangkit. Yang baik harus dicontoh. Yang baik harus dicontoh. Kenapa Cina terjadi bisa seperti ini? Akibat revolusi yang lalu. Revolusi rakyat Cina. Karena anak-anak Cina itu disekolahkan di Perancis, di Amerika, di Inggris, dan lain-lain. Sehingga mereka mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Dr. Senyatsen kan salah satu produk yang dilahirkan dinasti di Cina. Kemudian dia bisa menjadi presiden. Nah itu karena pendidikan yang diberikan bangsa barat kepada mereka. Diberdayakan di daerah ya bang ya? Iya, dia balik ke daerahnya masing-masing. Terima kasih ya. Terima kasih bang. Bincang-bincang ya bang. Aku tutup dulu kegiatan. Oke pemirsa, begitu bincang kita dengan bang Yashiridolubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.